Intro Kamis 14 April 2022, Pansus 2 DPRD Kota Jambi yang diketuai oleh Suti Yono melakukan kunjungan di beberapa titik lokasi dalam menindaklanjuti LKPG Wali Kota Jambi soal gas LPG di masyarakat di mana Ketua Pansus 2 DPRD Kota Jambi Suti Yono mengatakan bahwa dirinya dan anggota yang didampingi oleh dinas terkait melakukan pengecekan mulai dari pedagang toko, agen LPG hingga ke Pertamina Pengecekan gas ini dilakukan oleh Pansus 2 DPRD Kota Jambi berdasarkan LKPG Wali Kota Jambi tahun 2021 mengenai distribusi dan penyediaan gas di Kota Jambi Pertama ke jaringan gas di jaringan gas ternyata disitu kami temui pangkalan masih banyak dan Ado tadi berjumlah yang sangat luar biasa sekitar kontraknya itu tadi 300an lah 300an yaitu Ado di depan jaringan gas itu masih banyak penjualan gas-gas tabung LPG Tigo Kilo sudah tercatat itu dari agen MANO, dari pangkalan MANO sudah kami catat jadi harganya tadi sangat menyesal lah barang subsidi masuk 30.000 itu dijual di toko 30.000 dan itu yang terakhir tadi di daerah kebonandil kami menemukan di jaringan gas itu Ado pangkalan yang seminggu 100 cuma kartu pelanggannya 14 itu PT-nya juga dari PT-nya Rumi ini seperti apa pemetaannya nih kami minta ketegasan dari Pertamina maupun Pertamina agar dapat menindak lanjutin permasalahan yang akan ditemui di lapangan ini dan masalah data-data gas LPG Tigo Kilo kami ke SPBI ini meminta data yang akurat dan real berapa sih pasokan agen-agen menerima gas LPG Tigo Kilo dari SPBI tersebut dan kami akan simpronkan dari jatah dari Palembang berapa metrik ton dan berapa dari agen-agen sudah kami ada datanya di sini mungkin nanti hasil kesimpulan kami akan kita paparkan ya lanjutin ke komisi lah komisi untuk dapat membentuk pansus lah ya untuk membentuk pansus seperti apa kami serahkan kepada pimpinan nanti kami kerja pansus hanya sebatas kerja pansus hasil kerja pansus kami nanti akan laporkan ke pimpinan DPR tindakan pimpinan DPR seperti apa ya kami menunggu